Raffi Ahmad langsung pasang badan setelah Rizky Bilar Sohidnya, dihina karena hanya lulusan sekolah menengah dasar atau SMP. Raffi Ahmad mengaku biram dengan ejekan dari netizen yang tak bertanggung jawab itu. Bahkan, suami Nagita Slavina tersebut terang-terangan mengatakan, walaupun Rizky Bilar hanya lulusan SMP, tapi Bilar bisa membekerjakan orang-orang yang lulusan S2 dan S3. Menurut Raffi Ahmad, percuma kalau kuliah tinggi, diejek hanya lulusan bangku SMP atau sekolah menengah pertama, Rizky Bilar memberi balasan menohok. Rizky Bilar kesal saat dirinya diolok netizen karena dirinya hanya sekolah sampai bangku SMP. Hal itu disampaikan Rizky Bilar melalui akun ex-miliknya baru-baru ini. Rizky Bilar menilai jika ijazah digunakan untuk validasi bahwa seseorang pernah mengenyam di bangku pendidikan. Menurut saya ijazah hanya penanda bahwa orang tersebut pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir, kata Rizky Bilar. Suami Lesti Kejera ini menyebut jika pendidikan yang diperolehnya tak begitu berguna saat ini. Bahkan, sekali lagi menurut saya, di kehidupan sekarang hampir enggak ada pelajaran sekolah yang saya bawa, kecuali pelajaran tentang adab. Lanjut Rizky Bilar lagi. Ayah satu anak ini memberikan contoh dirinya yang berhasil tanpa berpendidikan tinggi. Ia mengatakan belajar banyak hal di lingkungan kerja. Saya bangun korporasi, sampai saya bisa hitung valuasi, tahu EBITDA dan sebagainya itu secara otodidak. Lewat lingkungan kerja, sambung Rizky Bilar lagi. Netizen pun membalas cuitan Bilar dengan mengatakan pentingnya ijazah bagi orang yang ingin terjun di dunia politik. Ijazah diperlukan untuknya lepak. Di bangku sekolah dipelajari, tapi secara teoritis yang perlu pengalaman dan skill, komentar netizen tersebut. Tapi dengan pendidikan bisa menunjang kita menjadi pengusaha yang lebih maju. Tapi ada bedanya sih kalau menghadapi orang yang tamat SD, SMP, SMA dan S1 dalam cara dia berbicara, Imbuhnya, sebelumnya Rizky Bilar sesumber berhasil menaikkan honor Lesti Kejora sampai 10 kali lipat. Lesti Kejora diketahui sempat mengeluarkan lagu baru setelah lama vakum. Rizky Bilar selaku suami Lesti Kejora ternyata punya andil dalam pekerjaan sang istri. Dengan bangganya, Rizky Bilar menyebut ia berhasil menaikkan honor Lesti Kejora sampai 10 kali lipat. Rizky Bilar pun menyebut, ia sangat memilih kontrak untuk Lesti Kejora. Sayangnya, pengakuan Rizky Bilar ini justru menuai hujatan netizen. Tak sedikit yang menilai Rizky Bilar sombong. Hingga banyak yang menyeroti pekerjaan suami Lesti Kejora tersebut. Menurut Rizky Bilar, banyak pengorbanan yang tak diketahui netizen selama ia menjadi suami Lesti Kejora. Mereka nggak tahu apa aja yang udah saya lakuin buat Lesti. Mereka nggak ada yang tahu, sebut Rizky Bilar. Salah satu contoh kecil pengorbanan yang ia lakukan untuk Lesti Kejora adalah menjaga sang istri. Contoh kecil ya, saya menjaga Lesti dari kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan Lesti, sebut Rizky Bilar. Ia mengaku bahwa dirinya sudah membuat manajemen khusus untuk menguntungkan istrinya tersebut. Saya bangun manajemen, saya bangun marketingnya, yang mana hasilnya boleh ditanyakan langsung ke Lesti bener atau enggak, sebut Rizky Bilar. Bahkan menurut Rizky Bilar, istrinya tersebut kini mendapat keuntungan 10 kali lipat lebih besar dari apa yang diperolehnya dulu. Lesti itu bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lipat lebih besar dari yang dia hasilkan sebelumnya, kata Rizky Bilar. Namun Rizky Bilar tak mau mengungkap banyak terkait hal tersebut. Bahkan banyak hal lain yang dilakukan oleh Rizky Bilar untuk menjaga penghasilan istrinya. Saya menjaga bagaimana Lesti dengan level yang dia punya sekarang. Sesuai enggak sih dengan value yang dia dapatkan, itu kan saya jaga, kata Rizky Bilar. Terima kasih. 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 Terima kasih.